Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara Presiden Joko Widodo mengungkap pemindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara atau IKN bisa diundur jika belum siap. Menurut rencana, pemindahan ASN tahap pertama akan dilakukan pada bulan September 2024. Hal tersebut disampaikan Presiden usai meresmikan sumbu kebangsaan di IKN pada Rabu pagi. Joko Widodo menjelaskan pemindahan ASN akan bergantung pada kesiapan tempat tinggal dan fasilitas di IKN. Jika belum siap, Joko Widodo membuka peluang memundurkan jadwal pemindahan ASN pada bulan September 2024. Rencana masih September, tapi juga melihat kesiapan di sini sekali lagi. Kita tidak ingin memaksakan, tidak ingin memaksakan. Kalau memang belum siap, ya diundur. Tidak mau memaksakan sesuatu yang memang belum siap. Sementara itu, Saudara Jelang Upacara HUD ke-79 RI di IKN, Presiden Joko Widodo bilang, persiapan sudah hampir rampung 100 persen. Presiden sempat memantau gelah di kotor prosesi upacara Hari Keperdekaan yang disebut sudah berjalan dengan baik. Tidak 100 persen, tapi sudah mendekati. Masih ada hal kecil, yang detail, yang tadi subuh saya ulangi cek lagi. Sangat bagus. Tadi malam saya juga tidur di istana negara, nyenyak. Pulus.